Intro Halo, apa kabar? Senang sekali, saya Tuna Arief dan Pung Roki Gerung masih terus bisa bersama Anda dan ini sudah memasuki penghujung tahun tanggal 31 Desember oh iya, saya lupa dulu, salam 0% ini jangan lupa, karena ini saya kira ini akan semakin gencar pada tahun 2022 ya Bung Roki ini saya kira kita waktunya juga membuat semacam catatan akhir tahun ya, dan tanpa apa, tanpa saya sadari itu sebenarnya saya nggak perlu cari-cari angle baru karena sudah ada contrasting antara catatan Anda dengan catatan Pak Mahfud pasti jelas contrasting, bukan Anda ya dan bukan Anda saja, tapi teman-teman lain Pak Mahfud kan berkali-kali menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa politik Indonesia itu tahun 2021 itu relatif stabil dan sebelumnya dinyatakan bahwa itu karena Habib Rizik Sihab sorry, Front Pemila Islam itu dibubarkan dan kita perlu tambahkan Habib Rizik Sihab ditahan dan gitu ya tetapi Anda bersama teman-teman yang diinisiasi oleh Bang Lius Sungkarisma justru memberikan penghargaan kepada Habib Rizik Sihab sebagai tokoh pemersatu umat Anda ya, Refri Harun, Anda terus sejumlah tokoh lainnya dan sekarang yang menarik bergabung juga Ketua DPD, Lanyala Mataliti silahkan Bang Roky Anda jelaskan ini dan bagaimana review Anda tentang tahun 2021 dikontraskan dengan Pak Mahfud MD ya, saya bikin kontras saja dulu kontras di dalam pikiran Pak Mahfud sendiri belum kontras antara oposisi dan Pak Mahfud kan dalil Pak Mahfud adalah Indonesia sekarang berbahagia karena FPI sudah dibubarkan karena Habib Rizik sudah ditangkap justru kita mengalami stabilitas semu karena demokrasi dibungkam karena ini konyolnya seorang profesor menganggap bahwa kalau tidak ada oposisi maka kita berlangsung damai justru karena oposisi ditangkap maka demokrasi kita menurun kan konyolnya ya kan Habib Rizik ditangkap itu jadi problem hak asasi manusia FPI dibubarkan itu juga problem pengkhinaan demokrasi jadi benar Pak Mahfud katakan bahwa kita sekarang tidak ada lagi ribut-ribut karena demokrasi sudah dihilangkan karena hak asasi manusia dibungkam kan itu konyol kan seorang profesor punya logika yang bungu semacam itu kan saya mau sebutkan itu karena saya uji jalan pikiran Pak Mahfud jadi dari awal sebetulnya teori stabilitas itu sama dengan Orde Baru Orde Baru juga stabil betul kenapa? karena di setiap sudut kota ada tentara kan itu konyolnya kan sama dengan kita mau katakan kampung kami sangat stabil kenapa? karena di ujung-junggang ada densus loh justru itu gak stabil lain kalau Mahfud katakan bahwa kita tidak anti-oposisi kan itu Habib Rizik kami tidak tahan dari segi itu baru kita bisa uji stabil apa enggak tuh FPI tidak kami bubarkan demi stabilitas demokrasi dimana-mana setiap kali kita mengunci politik mengunci oposisi pasti terjadi stabilitas tapi itu stabilitas semua jadi saya mau terangkan supaya saudara Mahfud MD sebagai menkupol hukam ya bukan sebagai individu pahami apa yang disebut trade-off antara stabilitas dan demokrasi itu yang dia gak paham yang kedua terpaksa kita mesti kuras lagi sebetulnya mental di belakang ucapan itu apa jadi dia bergembira karena Habib Rizik ditangkap kan itu intinya kan cuma itu yang diulang-ulang apa hubungannya dengan demokrasi kalau hanya sekedar Habib Rizik ditangkap lalu Presiden Jokowi akan pamerkan ke dunia dunia ketawain karena indeks demokrasi itu juga diukur berdasarkan kemasuakalan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat sipil kemasuakalan sistem pemilu kita nah semua itu yang justru harus dievaluasi oleh Pak Mahfud jadi memang istana ini tetap di bawah sadarnya itu musuh dia itu cuma FPI dan Habib Rizik yang lain kalau bikin kerusuhan dianggap bukan itu bukan mengganggu kesehatan demokrasi kita ormas-ormas lain yang lakukan kekerasan kemarin dianggap bahwa itu biasa aja jadi terlihat buat dendam kekuasaan pada FPI dan Habib Rizik itu terbaca melalui bawah sadar dari Pak Mahfud MD nah dengan kata lain kita mengucapkan kepalsuan itu agar supaya publik tahu bahwa rejim ini hanya punya satu proyek yaitu menghabisi Habib Rizik menghabisi FPI bayangkan misalnya pemerintahan Jokowi dirancang hanya untuk membeku Habib Rizik kan konyol namanya kan sementara para koruptor beredar di mana-mana dan dianggap bahwa itu stabil kalau ada korupsi sementara menteri-menteri tidak perform tetap Pak Mahfud anggap ini stabil ini sekali lagi cara mengukurnya itu konyol sebetulnya nah karena itu kemudian ada pembalikan semakin banyak tokoh yang mewakili banyak aspirasi sebetulnya memberi penghargaan justru pada Habib Rizik Habib Rizik itu adalah pemersatu dalam upaya untuk mengingatkan ketidakadilan jadi Habib Rizik bukan teroris dia bukan kriminal dia kritisi kebijakan pemerintah memang mulutnya itu gak bisa di kalau orang orang Jakarta bilang ya doer itu ngoce aja ya karena itu tradisi di petamburan di tanah apa begitu kalau anak Jakarta ngerti langgam grammar-nya Pak Habib Rizik kalau orang betulnya ngapak aja gitu ya yang beah jadi seperti itu tuh tapi yang lebih berbahaya adalah terbaca dengan jelas melalui statement Pak Mahbud bahwa Islamofobi masih bekerja di Indonesia melalui ucapan Pak Mahbud Pak Mahbud itu menerangkan buat dia Islamofobi karena cuman Habib Rizik yang dicicir terus sama FPI kami senang FPI dibubarkan itu melanggar demokrasi kami senang Habib Rizik ditahan gak ada lagi kerusuhan Habib Rizik tidak pernah membuat kerusuhan kok yang bikin kerusuhan itu adalah kondisi ekonomi yang timpang itu yang bikin kerusuhan oke tapi penghargaan itu tadi kita kita mesti jelaskan Bung Roki apakah itu sekedar kontra narasi atau sebenarnya basis argumentasinya kuat dengan menyebut bahwa Habib Rizik siap sebagai tokoh nomor satu umat kita mesti mencapai lebih dari kontra narasi sebetulnya kalau Habib Rizik gak diibui kan kita biasa-biasa aja berteman dengan Habib Rizik itu gak ada problem tapi justru karena kekuasaan itu bikin narasi yang memojokkan Islam kita bikin kontra narasi supaya berimbang minimal tapi di samping itu memang faktanya Habib Rizik punya leadership mampu untuk menyatukan pikiran-pikiran anti-ketidakadilan jadi disitu bayangkan misalnya Habib Rizik dari penjara beri semacam amanah dan semua orang dengar bantu korban di Semeru semua bergerak jadi memang dia tokoh kenapa mesti disimpan di penjara dengan alasan kriminal nah ketidakadilan itu yang kita pelajar kemarin kalau kita bikin kontra narasi dan saya kira itu diam-diam semua orang yang paham bahwa pemerintah ini tidak adil proh pada penghargaan itu coba aja bikin survei maafut yang takut bikin survei coba kita bikin survei apakah Habib Rizik itu pemerintah satu bangsa atau pemerintah belabangsa bikin survei tapi jangan survei yang di sewa istana Pak Mahfut justru mengutip data-data survei itu yang menyebutkan bahwa relat bahwa situasi politik Indonesia itu stabil dan dia menyebut sejumlah lembaga-lebagal survei yang selama ini namanya warawiri di media ya kita tahu lah itu yang warawiri itu karena nyari amplop di istana jadi sebetulnya dia nunggu pesanan istana jadi saya mau fair supaya saudara Mahfut MD dia mesti kombinasikan antara keinginan dia untuk menghukum orang dan fakta bahwa masyarakat sebetulnya tidak mengerti apa yang dikuraikan oleh Pak Mahfut kalau Pak Mahfut presentasi di wilayah akademis itu habis dihajar metodologinya apa jadi sekali lagi kita ambil parameter bahwa indeks demokrasi kita menurun apa penyebabnya karena Habib Rizik ditangkap karena FPI dibubarkan karena omnibus law itu tidak melayani keadilan kan itu parameter yang harus di ucapkan jadi seringkali kalau kita baca keterangan Pak Mahfut itu bawah sadarnya yang muncul semacam mengolok-olok senang karena seorang toko itu dipenjarkan itu buruk jadi saya himbau sebetulnya ini sahabat berpikir saya berusaha Mahfut MD coba kembalikan fungsi intelektual dalam membuat konferensi pers karena mumpung dia adalah guru besar kalau yang lain saya tidak perlu oke tapi dengan dengan basis argumen seperti yang juga dikebukan oleh Pak Mahfut kelihatannya ini Anda prediksi akan terus dilanjutkan karena mereka merasa berhasil membuat tanda petik stabilitas nasional kenapa tidak mereka kemudian meniru saja apa yang diakon oleh Orde Baru karena itu bisa relatif stabil 32 tahun tidak hanya 2 periode atau rencananya 3 periode itu kan jadi konyolnya nanti kalau indeks memburuk lagi tahun depan maka akan ada tokoh-tokoh islam yang ditangkap lagi supaya pulih lagi kestabilan disitu konyolnya ini unintended resultnya begitu kita bisa duga bahwa islamofobi masih akan terus dijadikan dasar dari rejim ini untuk memelihara stabilitas padahal Bill Joe Biden aja sudah tidak peduli dengan islamofobi semua orang sekarang pindah untuk mempersoalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebijakan semua orang sekarang berupaya untuk menghasilkan kembali kemakmuran tanpa mempromosikan growth jadi paradigma dunia ada di dalam kondisi itu justice berbasis pada lingkungan nama FUTMD menganggap bahwa itu tidak berguna untuk mengukur stabilitas justru itu yang sekarang dipakai dunia dunia tidak peduli lagi dengan pertumbuhan berapa persen orang melihat bahagia tidak masyarakat Indonesia misalnya jadi itu kalau indeks kebahagiaan kita turun itu artinya ada keresahan sosial dan negara gagal bersyatakan rakyat maka politik bisa menjadi tidak stabil jadi sepertinya Pak Mahfud masih pakai parameter order baru harus stabil kalau islam dikendalikan kan itu konyol kan padahal kita hidup di dalam dunia metaverse sekarang yang setiap orang bisa akses data dengan cara yang berbeda oke jadi kalau Anda membuat predisi tahun 2022 nanti pemerintah akan tetap menggunakan jurus-jurus lama tetapi bagaimanapun juga ini kalau kita selalu menyebut sunatullah atau apa hukum alamnya perubahan itu tidak bisa ditentang oleh pemerintah jadi kalau kita pelajari sosiologi masyarakat kita kalau Mahfud Md bilang ya kita sudah tenang oh iya tenang itu artinya orang sudah bosan dengar politik istana lalu dia soal-olah nerimo kan itu bangsa kita itu bisa pura-pura nerimo tapi satu waktu dia bisa ngamuk jadi bagian ini yang gak bisa dibaca oleh Pak Mahfud bahayanya dalam keadaan terlalu tenang harus bahwa gak bisa dibaca oleh Pak Mahfud padahal kita tahu bahwa sentimen ras sentimen religius itu dibawa itu kuat sekali basisnya apa basisnya ketidak dan sosial gak ada orang yang berkelahi demi agama orang berkelahi dengan memanfaat agama karena faktor sosiologi tadi yaitu disparitas yaitu keresahan sosial ketidakadilan sosial kan itu intinya jadi seringkali istana itu asalnya cap tanpa dia punya pretext tentang sosiologi itu sosiologi masyarakat jadi itu pentingnya jadi sunatullah itu adalah hukum-hukum sosiologi yang gak mungkin dimainkan berdasarkan kepentingan headline dan konversi persen gak bisa itu hukum masyarakat itu ada karena ketegangan sosial dibawa itu yang luput dibaca oleh Profesor Mahfud Md ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perjalanannya Pak Mahfud itu juga bagian dari mereka-mereka yang dulu pro civil society yang menentang kekuasaan baru-baru yang begitu tiran tapi mengapa sekarang ketika dia berkuasa juga dia melakukan hal yang sama saya sering berpikir apakah memang seperti itu kekuasaan itu apakah kekuasaan itu selalu membius orang dan kemudian mengubah orang menjadi baik menjadi buruk bukankah sebenarnya kekuasaan itu juga kalau dia di tangan orang-orang yang baik harusnya gitu juga menjadi sesuatu yang baik ya Mahfud sendiri yang bikin dalilnya bahwa malaikat kalau masuk kekuasaan jadi iblis kan dia sendiri yang membuktikan tesisnya jadi jangan kita komentari lebih panjang itu juga bahaya itu kalau kita apanya kalau premisnya seperti itu nanti seperti apa silahkan lanjutkan sekarang kita coba lihat sebetulnya 2022 itu ada ketegangan diam-diam karena orang semacam Lanyala itu dia mengerti bahwa publik menginginkan satu konsep baru ke depan dan itu ditahan oleh kekuasaan jadi mungkin aja Pak Lanyala pada akhirnya paham bahwa mending saya yang pimpin perubahan itu daripada menunggu partai-partai karena dia beredar ke daerah-daerah dan dia lihat situasi suasana sebagai ketua DPD itu jadi sekali lagi ke depan itu bukan ke depan sebetulnya semester depan itu saya prediksi akan ada kekerasan politik entah itu dalam bentuk ketegangan intra-elit maupun ketegangan real di dalam masyarakat karena soal naiknya harga-harga yang sekarang sudah mulai terasa jadi bayangkan misalnya ini akhir tahun tabungan masyarakat dikuras kembali dan tiba-tiba bertemu dengan awal tahun dimana uang tidak ada lagi likuiditas gak ada akibatnya kemampuan kita untuk mengaktifikan ekonomi gagal lagi nah ini sebetulnya yang mesti kita prediksi tentu saja Pak Huth pasti bilang kami optimis Sri Mulani juga bilang optimis segala macam tapi itu kan optimisme yang palsu dan Presiden Jokowi menangkap optimisme palsu itu begitu Sri Mulani bilang kita windfall pajak 100,09% Jokowi langsung gembira karena itu kemudian petugas pajaknya itu diberi bonus 100 juta 100 juta setiap orang itu juga menghina rakyat kan mestinya kalaupun kelebihan pajak itu dia yang mesti dapat pertama insentif itu adalah rakyat biasa dan beri subsidi pada rakyat ini dia gak lakukan dan yang dia subsidi justru kerewan pajak yang memang gajinya udah tinggi jadi dari segi itu rakyat melihat ada ketidakadilan lagi nah tabungan ketidakadilan ini yang akan berasap di awal tahun depan bertemu dengan soal-soal global pemanasan politik di dalam kawasan jadi itu saya kira seluruh gejala yang tidak dibaca oleh maaf MD dan saya bersyukur karena dia gak bisa baca itu oke saya udah tau terusannya kenapa anda masih bersyukur oke saya kira ini penting terus untuk mengingatkan kita bukan kita bukan selalu nyinyir ya ini kontra narasi saya kira beda antara nyinyir dengan kontra narasi basisnya tetap dengan argumen yang kuat kalau kontra narasi ya FNN memang selalu bikin kontra narasi aja walaupun dianggap wah itu karena sakit hati gak ada sakit hati yang basisnya adalah argumentasi sakit hati itu basisnya sentimen kita gak pernah sentimen pada orang Pak Mahfud MD itu tetap teman berpikir saya yang saya kritik adalah narasi dia sebagai Menko Polhukam kalau Menko Polhukamnya bukan Mahfud MD saya gak peduli tapi karena saya kenal cara berpikirnya maka ajaib bahwa Mahfud MD bikin argumen yang konyol semacam itu dan itu yang akhirnya kalau ada psikolog dia akan analisis mental Pak Mahfud semacam apa kenapa persembunyian dendamnya itu akhirnya terbaca melalui ucapannya jadi sekali lagi baseline Islamofobi tetap akan dipakai sebagai alasan untuk memelihara stabilitas di 2022 pada saat yang sama kursuhan ekonomi tidak bisa dideteksi karena sibuk melihat Islamofobi itu bahayanya bahaya itu adalah berkah bagi oposisi karena akan mempercepat endgame oke saya kira silahkan Anda para viewer untuk menilai sendiri apakah Anda lebih percaya pada narasi yang dibangun oleh Pak Mahfud MD bahwa kita sekarang stabil politiknya baik-baik rakyat senang ataupun narasi yang kita bangun melalui FNF tapi kita juga bersedia di challenge oleh Anda ditantang oleh Anda untuk membuktikan apakah narasi yang kita bangun itu juga base-nya lebih apa ya lebih akademis dibandingkan dengan narasi yang dibangun oleh Pak Mahfud MD bukan hanya akademis realitasnya juga oke ya Bung Rofi terima kasih banyak salam 0% salam 0% dan salam buat Pak Mahfud salam argumen salam sentimen oke oke selamat menikmati selamat menikmati